assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini kita akan belajar membuat race API menggunakan Laravel versi 9 nah dengan contoh kasus pet adoption atau hewan peliharaan Oke teman-teman langsung saja pertama-tama ya kita tentukan dulu di folder mana project kita mau kita simpan nah disini saya gunakan htdocs simpannya di sum files ya di folder sum nah teman-teman menyesuaikan saja kemudian disini saya buka terminal ya jadi intinya disini terminalnya root projectnya atau project kita nanti berada di dalam htdocs Oke langsung saja kita install on make Laravelnya kita gunakan composer ya mencari bagian composer Oke ini composer copy saja lalu oke lalu nama foldernya nama projectnya kita rubah kita buat pet adoption ya begini saja ya lalu kita enter ya untuk menggunakan versi 9 ini teman-teman pastikan PHP nya sudah versi 8 ya ya ini kita tunggu saja sesuai dengan kecepatan internetnya teman-teman ya jika sudah kita pindah ke project ini ya yang tadi yang kita buat pet adoption kemudian kita tes jalankan PHP artisan serve kita ke browser kita paste di sini enter ya ya sudah berhasil terinstall aplikasi Laravel dengan versi 98.1 ya Nah berikutnya kita install database nya nah sebelumnya nah sebelumnya kita buat dulu database nya disini kita jalankan mysql database dengan PHP servernya start lagi oke lalu kita buka disini localhost php myadmin ini ya oke kemudian kita buat disini database dengan nama pet adoption ya kita enter oke jika sudah kita buka visual studio kode editor atau text editor kita kita mulai codingan nah disini saya gunakan visual studio kode kita buka folder nya open folder kita ke htdocs ya ini ya kita open pet adoption ya atau bisa tadi dengan drag and drop juga ya itu bisa lalu disini kita setting environment nya file titik n env ini kita setting database nya disini db connection mysql ya db database nya tadi kita kasih nama pet adoption yang kita buat pet adoption username nya data pro password nya kosong jadi kalau kita punya aplikasi ini akan kita hosting maka settingan db database dan username ini dan password nya juga kita menyesuaikan dengan database yang ada di internet oke teman teman karena ini masih ada di lokal jadi kita menyesuaikan dengan php myadmin yang di lokal sini yaitu user nya root dan password nya kosong oke kalau sudah kita save nah berikutnya kita buat database migration ya disini ya kita buat database migration nya nah ini migration tabel users password ya dan ini semua kebutuhan autentikasi ya oke jadi di kasus ini kita akan menggunakan sanctum sebagai autentikasi nya jadi sekalian saja kita install sanctum nya jadi kita kembali ke laravel nya lalu kita lihat disini laravel sanctum coba kita cari laravel sanctum oke ini ops ini ya laravel sanctum oke kemudian kita mana nih instalasi oke ini kita copy kita buka terminal disini open terminal install oke ini kemudian kita pastikan ya disini tadi paste oke composer required laravel sanctum jadi kita install ya ini untuk keperluan autentikasi ya jadi di laravel itu untuk autentikasinya bisa pakai laravel password ada laravel bridge dan juga ada sanctum oke nah disini kita pakai sanctum ya kita enter oke jika sudah kita lihat dokumentasinya lagi nah disini diminta untuk mempublish ya beberapa ini ya file dari sanctum ini kita copy saja lalu kita jalankan lagi enter oke sudah selanjutnya kalau dilihat dari dokumentasi kita sudah bisa menjalankan php artisan migrate jadi kita mengimport semua database yang ada disini atau ini file-file migration yang ada kesini untuk dijadikan sebuah tabel jadi kita ciptakan tabel users dan tabel-tabel lainnya nah tapi karena kita mau sekalian saja jadi nah ini kita lewati ya bagian ini kita lewati php artisan migrate ini kita lewati saja nggak apa-apa lalu kita kesini jadi di file kernel.php nah kita perlu meng-enable ini nah jadi coba kita cek di file ini ya file kernel ini di folder app http kernel.php oke app http kernel oke atau bisa juga kita ketikan disini ctrl-p lalu kita ketik ya kernel nanti editor akan mencari file dengan nama kernel nah ini lebih mudah ya oke kita escape saja lalu disini kita close nah coba kita lihat nah di bagian API nya ini disini ya middleware group nah ini kita hilangkan aja uncomment nya ini jadi kita uncomment nah oke seperti ini kita simpan kemudian kita lihat lagi oke sudah ya instalasi sudah nah selanjutnya kita ini ya lanjutkan migration tadi jadi kita lengkapi ini ya file-file ini atau database kita yang kita ingin gunakan di project path adaption kita untuk itu teman-teman bisa langsung saja mengambil atau melihat database nya disini di github file php migration nya bisa disini ini path adoption ini database migration nah ini jadi ada beberapa tambahan file migration nya yaitu kita buat tabel kategoris kemudian tabel patch nya lalu tabel gallery dari patch ini jadi ini ini relasi satu kategori relasi kebanyak patch lalu satu patch ini satu hewan peliharaan bisa mempunyai beberapa galeri oke yang ini kita bisa buka saja open ini lagi kita open kita open oke oke nah ini teman-teman bisa meng copy nya ya karena video ini sebagai pembelajaran jadi kita tetap membuatnya terutama untuk teman-teman yang belum pernah membuat aplikasi dengan Laravel jadi sama saja ya untuk membuat rest api ataupun membuat aplikasi website nah untuk membuat migration file-file migration ini ya kita kembali ke terminal caranya seperti ini ya php artisan make kita pakai model jadi kita akan membuat kelas model yang sekaligus kita ingin membuat kelas migration nya atau file migration nya jadi php artisan make model kemudian kategori oke kategori make model kategori kemudian kurang spasi kurang m lalu kita enter oke sudah bisa dilihat create categories oke ini kita clear aja dulu selanjutnya kita akan buat model untuk pad nya kemudian kita akan buat model lagi untuk gallery oke jadi migration nya sudah dibuat file migration dan juga file model oke teman-teman bisa lihat disini nah kalau di github nya ya teman-teman juga bisa lihat update model oke ini ya ya ini sebagai dokumentasi teman-teman jika ada kebingungan atau mulia struktur folder nya langsung bisa dilihat disini sintaks nya juga sudah lengkap untuk backend oke ya kita kembali ini ya ini kita close lalu kita buat kategori oh sorry lalu kita kembali ke database nya ini kita minimize saja ke database migration kategori kategori oke ya di sini kita pastikan saja ini ya tabel string name kategori kita copy jadi di kategori kita hanya buat 2 kolom id dan name kategori oke id dan name kategori nya selanjutnya kita ke patch kita ke github kita copy lagi name dan ini sampai sini ya oke sudah nah disini ada name kemudian gender tipenya enum jadi nah jenis kelamin nya ya jantan atau betina default nya jantan bad bird ya null label boleh diisi tanggal akhirnya kemudian beratnya ya bisa null bisa diisi juga begitu pun description null label kemudian string image ya ini untuk folder gambar awalnya ya ini patch yang harus diisi lalu ada for region key nah ini kategoris id jadi ini kategoris id nah referensinya dari id pada kategoris pada tabel kategoris oke seperti itu berikutnya kita ke galeris ya jadi galeris kita lihat kolom-kolomnya apa saja nah ini ada image dan patch id ya seperti ini saja image disini patch id relasi dari tabel patch oke seperti itu kita simpan nah setelah itu kita kembali buka terminal lalu kita jalankan php artisan migrate kita enter ya berhasil jadi seperti ini teman-teman kalau kita punya migratenya berhasil tidak ada pesan error tapi kalau dia error maka akan ada beberapa pesan error dan teman-teman tidak perlu khawatir tinggal membaca pesan errornya dimana dan dicoba untuk diperbaiki oke kita bersihkan clear oke nah selanjutnya setelah migrasinya selesai kita jalankan kita bisa lihat di database kita patch adaption ini kan masih kosong nah karena kita sudah migrasi database nya kita telah terisi dengan tabel yang telah kita buat yaitu kategoris ada patch ada users patch galleries oke nah selanjutnya kita akan membuat rest api kita yang pertama yaitu mengambil kategoris kita isi aja ya insert oke kita isi dengan contoh data kita misalnya disini kategori cat kemudian number two dan doc oke kita simpan nah selanjutnya kita bagaimana mengambilnya dari codingan kita oke disini ada kategori model kategori oke kita cross aja dulu semua ya kita buat disini php artisan make controller controller api jadi kita buat controller folder api lalu namanya kategori controller kemudian disini kita buat resource ops jadi kita akan buat fungsinya secara otomatis menggunakan resource lalu disini api jadi controller ini menggunakan model api jadi api itu kan tidak ada fungsi yang tidak perlu ada di controller yaitu misal create form kemudian edit ya nah jadi dia akan membuat sebuah fungsi yang hanya diperlukan oleh api oleh sistem api oke lalu disini kita ya bisa buat aja model nah disini kita gunakan kategori 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 kita enter nah kita lihat di http kita controller api ada kategori controller oke nah disini baru kita baru kita mulai setting index nya misalnya kita ingin mengambil semua datanya ya data sama dengan kategori ini model lalu kita ambil all kemudian kita kembalikan return 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 response json data oke nah seperti ini kemudian kita atur di file root nya api roots oke nah ini file ini ya file ini ada disini di folder roots api untuk web biasa ya kita gunakan web ini ya ini yang kita buka ya kita tidak pakai middleware biasa saja tanpa autentikasi kita buat roots api resource kemudian disini kita buat namanya misalnya kategori ya kategoris kemudian kita buat controller ini ya api kategori controller class kita simpan nah ini ya ini kita clear dulu lalu kita bisa lihat disini roots nya kita sudah ada apa saja nih roots oke roots list oke ini nah sudah ada api kategoris kategoris gate dan metode gate metode post kemudian ini api kategoris metode gate dan put ya ini url nya kemudian ini metode nya ya jadi disini gunakan metode show di fungsi show ini fungsinya kategori controller add show metode put ini untuk update ya ini ada kategoris update jadi metode update yang dipakai delete metode destroy oke teman-teman jadi api resource ini ya akan otomatis membuat sebuah root dengan sistem API seperti ini ya untuk cara penggunaannya satu-satu akan kita pelajari oke lalu ini kita cross nah sudah nih kalau sudah nih ya selanjutnya untuk mengintes ini kodingan kita jalan atau tidak ini kita cross saja ya close 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 ya kita bisa langsung kesini coba kesini ya langsung kita tulis disini API kategoris nah ini oke ini menggunakan web tulisnya kan tidak mungkin kita gunakan semua kodingan kita semua fungsi ini menggunakan web saja oke jadi untuk index berjalan lancar bisa tampil ini ID 1 lalu ini ID 2 kategori doc dan kategori cat nah untuk toolsnya kita bisa gunakan postman ini ya bisa gunakan postman tapi kodingan teman-teman harus bisa diakses secara online jadi bisa menggunakan langsung postman.com oke ya jadi teman-teman bisa download aja langsung postman-nya lalu install di laptop-nya teman-teman untuk bisa men-testing API-nya oke kita loading ya disini kita buat new workspace saja sekalian kita belajar penggunaan postman kita klik new workspace kita buat aja backend path oke backend path nah create workspace oke sudah lalu kita tambah disini create new collection nah kita buat disini untuk untuk apa nih API-nya nih kita buat untuk kategori saja dulu oke kategori lalu di bagian sini kita buat add request tambahkan perintah request apa nih kita ingin request yang tadi ya get all categories oke lalu metodenya tadi get kita bisa lihat disini di root list-nya kita kita lihat disini ini ya get head method get API categories nah url-nya ini aja nih nah nanti dia lari kemana nih dia lari ke akan dijalankan kategori controller dan method index jadi disini ya ini method index oke jadi kita buka disini http 127 001 8000 lalu API categories oke nah kita test send oke berhasil nah ini teman-teman jadi disini ya bentuk array ini ya bentuk array dan objeknya ini objek 1 dan objek 2 nah untuk memudahkan kita alamat ini kan sudah fix ya sudah patent yang seperti ini jadi kita bisa jadikan ini sebagai variable kita cut saja lalu kita buat disini environment nah mana ya ini environment kita tambahkan disini ya environment ini kita add lalu kita buat disini variabelnya lokal kemudian nilainya kita buat seperti ini oke nah ini nilainya kemudian kita simpan save oke new environment sudah ter-save oke kita close lalu kita aktifkan ini new environment yang ini dan kita gunakan disini lokal oke nah kita bisa lihat jadi nilainya lokal nilainya adalah itu ya http 127 001 8000 dan API lalu kategoris jadi ketika kita klik lagi ya jadi hasilnya sama oke kita simpan oke demikian ya teman-teman latihan API kita yang pertama untuk fitur-fitur selanjutnya akan kita pelajari di video berikutnya semoga bermanfaat sampai jumpa dan salam programmer sejak 73